Ya terbitnya perpres 10 tahun 2021 itu tentu cukup mengagetkan kami ya Karena itu kemudian menjadi ancaman bagi keberlangsungan generasi muda kita Kedepan ini persoalan moralitas, persoalan menjaga peradaban bangsa Persoalan menjaga keberlangsungan sumber daya manusia yang unggul Memang harus diakui bahwa pemerintah itu juga memikirkan cara untuk menghasilkan devisa Mendatangkan investasi tetapi yang kita harapkan itu ada investasi yang baik Bukan investasi yang menimbulkan kerusakan Kami sama sekali tidak anti investasi Kami sangat mendukung investasi tetapi investasi yang memberikan kemaslahatan secara umum Bukan investasi yang justru menimbulkan kemudoratan Tentu kita akui bersama fakta menunjukkan dampak dari miras ini cukup luar biasa Misalkan baru-baru ini di Jakarta Barat itu terjadi penembakan dari polisi Terhadap 3 orang salah satunya anggota TNI salah satunya dipicu oleh miras Dan miras juga menjadi pemicu angka kriminalitas cukup tinggi Menjadi penyebab tingginya kriminalitas Bahkan beberapa kecelakaan maut itu juga karena konsumsi miras Maka dari itu lebih baik perpes 10 tahun 2021 itu dicabut Soal investasi masih bisa Investasi di bidang yang lain yang menimbulkan yang menyebabkan kemaslahatan Bukan investasi yang menimbulkan kemudoratan Lebih dari itu meskipun perpes 10 tahun 2021 ini hanya membatasi di lima provinsi Namun di klausurnya juga memungkinkan dibuka di provinsi lainnya Apabila ada pengusulan dari Pemda dan disitu di oleh BKPM Oke misalkan BKPM yang hari ini tidak mengabulkan Tetapi tidak ada jaminan BKPM yang selanjutnya juga tidak akan mengabulkan Jadi lebih baik kami dari fraksi P3 perpes 10 tahun 2021 dicabut saja Demi kemaslahatan bangsa Indonesia yang negara kita berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa Bagi kami di kalangan umat Islam tidak ada kompromi Miras itu memabukkan sesuatu yang memabukkan itu diharamkan Terima kasih telah menonton